Valery Thomas tampaknya enggan mengikuti jejak sang ayah Jeremy Thomas yang malang melintang membintangi banyak sinetron. Meski diakuinya Jeremy Thomas dijuluki Raja Sinetron Indonesia di masa mudanya dahulu, Valery punya alasan sendiri menolak mengambil peran di sinetron. Dia mengaku tak bisa mengendalikan kebiasaannya tertidur di waktu yang tidak tepat. Kebiasaan itu dinilainya bisa mengganggu proses syuting sinetron. Selain itu, menurutnya waktu syuting sinetron tidak sehat karena menguras waktu. Valery Thomas mengaku lebih suka menghabiskan waktunya sendiri atau bersama keluarga dan sahabat dekatnya saja karena dia merupakan orang yang cukup tertutup. Jadi aku kalau misalnya kayak kerja pagi di tempat pagi itu agak susah buat mental. Aku, aku, aku. Dan, aku introvert sebenarnya. Jadi aku butuh waktu untuk, kalau misalnya syuting. Ya syuting nih, syuting 2 bulan, 13 hari, segala macem. Terus cuma kalau, terus-cuma terus sebulan. Dan, my me time is the gym. Gym sama-num. Gym sama keluarga, kualitas sama temen-temen yang udah sama-sama takut dari lama. Gak harus keluar malam, gak harus beri-pergi. Gak harus kayak di social juga. Tapi kan social media itu semua. Kalau kayaknya keluar, eksplor. Kenapa? Social media kan banyak yang tengkrong di luar. Oh iya, tapi saya sudah dapat panggung ya 6 tahun kebetulan untuk eksplor dan pergi-pergi pas kuliah. Jadi, sekarang kamu mau sependiri aku sendiri. Gimana caranya aku bisa stay healthy, Gimana caranya aku bisa menunggungi. Gitu. Kula stay grounded, Gitu. Gitu. Anginan. Terima kasih telah menonton!